Sebagai 6 unit bangunan kiosemi permanen yang berada di Jalan Aki Balak, RT19 Kelurahan Karanganyar Pantai pada minggu 26 Juni kemarin hangus terbakar. Lurah Karanganyar Pantai Yohanes Pantong Loan menjelaskan dari informasi yang didapatkan peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 21.00 Wita, di mana terdapat dua versi penyebab kebakaran yakni karena kompor yang ditinggal saat memasak dan kedua dikarenakan adanya sampah yang dibakar lalu merembet ke salah satu bangunan kiosemi permanen tersebut. Ada pun untuk memastikan penyebab kebakarannya, pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Sejauh ini dalam hal penanganan awal terhadap korban kebakaran, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Dinsos terkait. Apakah memungkinkan untuk membuka posko bagi para korban? Dirinya menjelaskan bahwa 6 unit bangunan kiosemi permanen yang terbakar, selain digunakan tempat usaha, juga digunakan sebagai tempat tinggal. Lakukan kita masih koordinasi dengan Dinas Sosial, apakah hari ini kita buka posko atau bagaimana. Jadi sampai saat ini masih kami koordinasi dengan Dinas Teknisnya, Dinas Sosial, dalam rangka untuk memiliki persoalan ini setiapnya sehingga masyarakat yang korban. Jadi setiapnya kita carikan tempat apakah kita buka posko atau bagaimana. Karena tadi malam, dari sekian yang mengalami musibah ini masing-masing dibawa keluarganya. Kasih PMK dan penyelamatan Irwan menjelaskan, informasi adanya peristiwa kebakaran diterima pada pukul 21.00 Wita, di mana pihaknya langsung menuju ke lokasi di sekitar Jalan Aki Balak. Dengan menurunkan 7 unit armada terdiri dari 2 fire truck dan 5 supply truck. Petugas PMK pun kesulitan dalam upaya memadamkan api dikarenakan masyarakat sekitar merebut selang yang seharusnya digunakan petugas untuk memadamkan api. Selain itu, banyaknya masyarakat yang berkurungun menonton peristiwa tersebut juga menjadi kendala lain yang dihadapi petugas. Karena hal tersebut membuat ruang garak petugas untuk memadamkan api menjadi terbatas. Gendalanya kembali lagi, ini masyarakat yang menjadi kendala utama kami. Karena masyarakat begitu kami sampai di TKP, di TKK, tempat kejadian kebakaran, masyarakat juga merebut selang kami. Padahal mereka juga belum tahu menggunakan selang ini bagaimana. Karena ada proses, ada tahap-tahapan untuk penyambungan selang untuk menjapai ke TKP. Ini kami mengalami kendala sangat-sangat yang kami sayangkan ini masyarakat bukan banyaknya masyarakat malah membantu tapi menghalangi pergerakan kami. Ya, di bawahan kami ke depan apabila ada kejadian kebakaran agar masyarakat tidak berkurungun menjadikan tontonan bahaya kebakaran ini menjadi tontonan gratis.